Arus mudik jalur selatan diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 April 2022 atau Hamin 4 Lebaran. Hal itu dikatakan Kapolda Jawa Barat Irjen Polsuntana saat melakukan kunjungan ke pos pelayanan Cijolang yang berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Minggu 24 April 2022. Ia juga menyebutkan setelah melakukan pengecekan jalur mudik wilayah selatan ada beberapa titik lokasi yang kurang penerangan. Dari hasil pengecekan jalur yang mereka lakukan bersama jajaran, jalur selatan relatif dalam kondisi baik. Hanya ada beberapa tempat yang penerangannya perlu mereka tambah. Selain itu Kapolda Jawa Barat Irjen Polsuntana juga mengingatkan bagi masyarakat yang akan pulang kampung harus tetap berhati-hati saat melakukan perjalanan. Warahmatullahi Wabarakatuh, kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat yang saya cintai dari Kota Banjar, syukur Alhamdulillah hari ini kami melakukan pengecekan dan pemeriksaan pos PAM perbatasan di Cijolang, Kota Banjar yang berbasan dengan Jawa Tengah. Dari hasil pengecekan jalur yang kami lakukan bersama jajaran, jalur selatan Alhamdulillah relatif dalam kondisi baik. Hanya di beberapa tempat yang penerangannya perlu kita tambah. POS PAM juga sudah digelar di berbagai tempat untuk memastikan kesiapan jalur mudik. POS PAM juga disiapkan untuk memberikan bantuan dan pemeriksaan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik yang melewati jalur selatan, khususnya dari Jawa Barat menurut Jawa Tengah. Pada tempat ini kami mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati di jalan. Siapkan fisik, siapkan kesehatan. Apabila sakit, jangan memaksakan mengendari kendaraan. Pastikan juga bahwa kendaraan yang digunakan dalam keadaan yang cukup laik untuk bisa dikemudikan. Jangan terlalu capek, bila letih, hilangkan, tidak memaksakan diri untuk mengemudi, bisa bergantian, atau bisa memampir di POS PAM-POPLAN yang sebagian sudah disiapkan pres area untuk istirahat sejelah. Lalu yang terakhir saya minta ikuti aturan tata iklanuritas. Dan juga jangan membawa beban, bekal yang berkelebihan. Supaya perjalanannya aman dan nyaman. Di sepanjang perjalanan, begitu sampai di Kediyama, di tempat tujuan mudik, juga memperhatikan protokol kesehatan agar penyebaran COVID tidak menyebar di lingkungan yang akan kita singgahi atau pada saat kita kembali. Pada kesempatan ini, saya bersama PORKO Pindah Kota Banyar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon narkahir buatin. Semoga kita semua mendapat perlindungan dan hidup dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prediksi puncak harus mudik tanggal ini? Insya Allah aman. Insya Allah aman dan prediksinya di Tancar Nari tanggal 28. Pada kesempatan ini, saya menghimbau supaya harus mudik tidak terlalu mumpuk, tidak terlalu padat. Kami syaratkan kepada masyarakat untuk bisa pulang mudik sebelum tanggal 28 dengan menggunakan sarana pahang kualitas yang ada. Oke, terima kasih ya. Masyarakat yang akan mudik harus menyiapkan fisik yang sehat dan apabila sakit, jangan memaksakan. Pastikan pula kendaraan yang digunakan layak untuk dikemudikan. Kemudian bagi pengendara tentunya harus mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas serta tidak membawa beban muatan berlebih. Jika lelah dalam perjalanan, jangan memaksakan istirahatlah pada setiap pos pelayanan yang sudah mereka sediakan. Tak lupa Kapolde Jawa Barat juga berpesan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan setibanya di tempat tujuan. Dengan harapan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!